Intro Mari kita berdoa sekali lagi Pimpinlah jam selanjutnya Berilah bijaksana kepada kami untuk mengerti firman Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Sehingga kami berdoa Mari kita bersama-sama Berdoa Bapak kami yang berada di dalam surga Semua bicara Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Tidak benar Menurut L-A-I Ini doa Bapak kami Ini bukan doa Bapak kami Ini doa yang diajarkan Kristus kabar kita Bahwa Bapak kami Orang mengerti Seperti Bapak kami Itu berdoa Bapak tidak berdoa Ini adalah doa Yang Kristus Menjadi manusia Memimpin seluruh umat manusia Berdoa kabar Tuhan Pada waktu kita berdoa Dia perkataan pertama Our Father in Heaven Sudara-sudara ini berbeda Dengan semua agama Karena di dalam kalimat ini Membuktikan kita Mempunyai hubungan Yang intim Dengan Allah di surga Tidak ada agama Yang memanggil Allah Sebagai Bapak Our Father in Heaven Orang Kristen adalah orang Yang diberikan hak Untuk menjadi anak Allah Dari perjanjian lama Tuhan berkata Yang bukan anakku Aku Sebut mereka sebagai anakku Yang bukan umatku Aku memanggil mereka Sebagai umatku Dan aku juga disebut mereka Sebagai Bapak mereka Sudara-sudara Yesus Kristus Datang ke dalam dunia Dan dia mengajar Barang siapa yang ada anak Dia ada Bapak Barang siapa yang tidak mengenal anak Dia tidak mengenal Bapak Bapakku Ya itu Bapakmu Kalimat seperti ini Tidak pernah muncul Daripada mulut Pendiri agama Yang mana saja Sehingga kita boleh menikmati Kita mempraktekkan Kita boleh melakukan Sesuatu hak istimewa Dan menyebut Bapak di surga Kalimat setelah itu selesai Doa pertama Bukan doa minta uang Bukan doa minta sejahtera Bukan doa minta sentosa Bukan doa minta Kesehatan Bukan doa minta anak Minta kekayaan di dunia Dikuduskanlah namamu Jadi doa orang Kristen Ingat Jangan doakan kebutuhan dirimu sendiri Itu adalah doanya orang kafir Itu adalah doa orang agama Yang tidak mengenal Tuhan Engkau yang menjadi anak Tuhan berkata Our father in heaven Hallowed be thy name Dikuduskanlah namamu Mengapakah Dikuduskan namamu Karena Allah Memang kudus adanya Allah tidak pernah Dibersihkan oleh kita Allah tidak perlu Menjadi kudus Karena Tuhan kita Allah dikuduskan Sama sekali berbeda Dengan Sanctification Practice On our life Kita perlu dikuduskan Dari hidup yang berdosa Yang najis Yang tidak suci Allah memang sudah suci Allah sudah kudus Allah tidak berdosa Maka Allah tidak perlu Perlu dikuduskan Sanctified by any others Tapi istilah Engkau dikuduskan Adalah Biarlah orang mengaku Biarlah orang menghormati Dan biarlah orang Berbakti kepada engkau Sebagai Allah yang suci Itu adanya Sudara-sudara Konsep kudus Berbeda-beda Dengan semua Agama Dan kebudayaan Di dalam protestan Kesucian selalu Diindikasikan Dengan moralitas Di dalam Katolik Kekudusan Di Identitas Dengan tempat Yang diasingkan Di dalam agama-agama lain Kekudusan Adalah hal-hal Yang menakutkan Tidak boleh sembarang dekat Sedangkan Sudara-sudara Orang-orang yang dianggap Orang suci Kebanyakan hidup Tidak suci Dokun-dokun Dianggap kudus Dan banyak Pemimpin-pemimpin Agama Dianggap kudus Sudara-sudara Kesucian Ini satu istilah Yang sudah Rancu Satu kesucian Sudah kacau Di dalam keagaman Seluruh dunia Kecuali Kembali ke Bala kitab No one knows What is called Holiness Pada waktu Allah Memberikan Torah Kabar kita Kitab Roma Fasa 7 Mengatakan Di dalam Torah Menyatakan Kesucian Allah Menyatakan Keadilan Allah Dan menyatakan Kebajikan Allah The holiness The righteousness And the goodness Of God Was manifested Through the law Given Through Moses To Israel People Kita bersyukur Kepada Tuhan Di dalam dunia Ada kitab suci Meskipun Yang beragaman Lain mengatakan Kitab suci Kitab suci Kitab suci mereka Tapi sudara Kecuali Engkau Tidak mau menyelidiki Engkau Makin Menyelidiki Makin Mengetahui Tuntas Makin Memperdalam Penggaliannya Engkau Makin Melihat Perbedaan Di dalam kesucian Adalah Mutlak Dan Adalah Definitif Sudara-sudara Definitely Different Absolutely Different And also Quantitatively Different The holiness As an idea In Christianity And the holiness As an idea In other religion Pada tahun 1910-an Seorang Jerman Yang namanya Rudolf Otto Khusus Pergi 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 ke Tibet Ke India Ke Kashmir Pergi ke China Pergi ke tempat Di timur Yang jauh sekali Bagi sekarang Engkau dengan 2000 dolar Sudah boleh beli Tiket keliling dunia Tapi Waktu itu Jual satu rumah Membuang Puluhan tahun Pertabungan Baru bisa keliling Sebagian Dari dunia Dan Rudolf Otto Adalah orang Jerman Yang pertama Setelah Montesquieu Berapa ratus Tahun yang lalu Seorang Akhli Hukum Montesquieu Keliling Asia Dan Rudolf Otto Abad Ke 20 Dia keliling Asia Khusus Menyeliriki Perbedaan Dan Persamaan Budaya The difference And the similarity Of the religion And culture Rudolf Otto Setelah kembali Ke Jerman Dia menulis Satu buku Yang tidak lebih Dari 100 lembar Tapi pengaruhnya 100 tahun Di seluruh dunia Buku itu Bernama The Idea Of Holy Ide Kesucian Lalu dia Menyimpulkan Semua Relativitas Dari perbedaan Agama Kepada agama Kepada agama Kepada kebudayaan Kepada kebudayaan Khusus di timur Mengapa timur? Karena Asia Adalah satu-satunya Benua Yang menghasilkan agama Agama yang besar Belum pernah dihasilkan Di Eropa Agama yang bermoral Tidak pernah muncul Di Amerika Agama yang abadi Tidak pernah muncul Di Latin Amerika Afrika Tidak pernah Ada benua Yang menghasilkan agama Kecuali benua Asia Kecuali benua Asia Yudaisme Di Asia Kristen Di Asia Islam Di Asia Hinduisme Di Asia Budhisme Di Asia Sintoisme Di Asia Konfusionisme Di Asia Tauisme Di Asia Surasterisme Di Asia Tidak Tidak ada Agama yang besar Yang mungkin Yang pernah Yang boleh Muncul di luar Asia Itu sebab Asia Jangan Menghina diri Saya mengatakan Satu kalimat Kenapakah Kalau orang barat Datang ke sini Kita semua Tunduk kepada dia Seperti budak Tetapi orang Asia Menjadi pimpin Pimpinan Kita Don't tell dia Dia mau hancurkan dia Karena kita iri Ini adalah sifat Kelemahan Orang Asia Orang Asia Harus sadar Kita sama-sama Dicipta oleh Tuhan Menurut Peta telah dan Allah Orang barat Peta telah dan Allah Orang Asia Peta telah dan Allah Orang hitam Peta telah dan Allah Orang di Alaska Peta telah dan Allah Orang di Afrika Peta telah dan Allah Jangan menjadi superior Dan menghina orang lain Jangan menjadi inferior Dan menjadi hina diri Biar kita mempunyai sama rata Melihat Orang yang paling kaya Hanyalah manusia Orang yang paling miskin Adalah manusia Orang yang gajinya Honornya Satu bulan seribu juta Hanya manusia berdosa Orang yang tukang Yang bikin God Membersihkan jalan Yang gajinya cuma 50 ribu Dia tetap adalah peta telah dan Allah Karena gereja ini Tidak memandang bulu Karena pendetamu Tidak mau jadi jongos Atau tidak menjadi pegawai Dari bos yang mana Itu sebab gereja ini Diberkati oleh Tuhan Amin Sudara-sudara There's no difference Di dalam Kung Fu Chu Yau jauh wule In education There is no difference Of the classes In education There must not be discrimination Itu membuat Kung Fu Chu Agung Demikian gereja Reform Injil Indonesia Menjadi gereja yang agung Karena di dalam gereja ini Tidak memandang bulu Di dalam gereja ini Tidak minder Menghina diri Gereja ini Tidak superior Menconggakkan diri Baru diberkati oleh Tuhan Sudara-sudara sekalian Pada waktu Rudolf Otto Cari ke Asia Dia mengetahui Rahasia agama Di Asia Bukan di tempat lain Tapi yang mau mengetahui Harus mengetahui Daripada Kristen Yang sudah familiar Di Jerman Daripada Yudaisme Sudah bisa dipelajari Melalui buku Harus melihat sendiri Ke tempat Seperti Tempat Daripada Orang-orang India Yang utara Lalu Kasmir Lalu ke Iran Ke Iraq Pergi ke tempat-tempat Saudi Arabia Pergi ke Tibet Pergi ke China Pergi ke Jepang Dan Sudara-sudara Ratus tahun yang lalu Pada waktu Montesquieu pulang Dia mengatakan sekalimat Orang Kristen di Eropa Jangan sombong Jangan kira kita yang superior Karena orang-orang di Tibet Orang-orang di timur Yang jauh sekali Meskipun mereka Tidak maju masyarakat Seperti orang Eropa Tapi hidup mereka Lebih damai Nah kalimat itu menimbulkan Relatifisme Saya sekarang tidak kritik Relatifisme itu baik Dimana Lemah Dimana Tetapi baru orang Barat Mulai tidak lagi berani congkak Pada waktu orang Barat Merasa diri yang benar Semua salah Mereka telah membuat Kesalahan terbesar Dengan mengirim Crusaders Yaitu perang salib Yang mengakibatkan Orang Islam Membenci orang Kristen Sampai ke dalam Tulang sum-sum Sampai hari ini Sudara-sudara Kecuali mereka yang loncat keluar Dan melihat keindahan Cinta kasih Sudara-sudara Setelah Montesquieu 400 tahun Lalu Ludov Otto Mengatakan Mari kita Menelusuri Mari kita Menyimpulkan Apa sih Yang Rasanya Dimengerti oleh Agama-agama Di timur Mengenai Kesucian Saya hari ini Harus angkat ini Karena kita Bicara tentang Dikuduskanlah Namamu Hallowed Be Thy name The people Say That you are The holy God Eko adalah Allah yang suci Rudolf Otto Tanya Apa sih Ide yang suci Akhirnya Dia mendapatkan Tiga kesimpulan Yang disebut Suci Tidak tentu Bersih Tidak tentu Moralnya Baik Sudara-sudara Tempat suci Di tempat-tempat ini Bersih Tidak Tidak terlalu bersih Ada Serangga-serangga Ada Yang disebut Suci itu apa Rudolf Otto Mengatakan Yang bikin Satu tempat Satu jabatan Disebut sebagai Suci Ada tiga elemen Elemen pertama Dia sebut The sense Of Greatness Keagungan Itu menjadikan Orang kelihat Berusaha Dari diri Kecil Inilah yang Suci Mengapa Borobodoro Begitu besar Siapa yang Perlu tinggal Di dalam Mengapa Fatikan Begitu tinggi Ala yang Mana yang Tinggal Di dalam Mengapakah Tempat-tempat Agama Selalu Lebih agung Daripada Istana Meskipun Istana Lebih Mewah Lebih banyak Emasnya Terdapat tempat Yang paling Dikagumi Paling Dihormati Bukan Istana Karena Orang tinggal Di istana Banyak menjadi Musuh Rakyat Maka istana Dibenci oleh Banyak Rakyat Kecuali Keindahan Dan Segala Sesuatu Keagungan Arsitek Yang diingat Oleh orang Akhirnya Luf Tempat Istana Napoleon Tinggal Sekarang menjadi Museum Hermitage Winter Palace Of St. Petersburg Yang ditinggalkan Oleh Catherine The Great Sekarang menjadi Museum Museum yang Terbesar Terbaik di dunia Tidak lebih Dari dua Dan Tidak mungkin Lebih dari dua Ini Yaitu Luf Di Paris Nama Hermitage Yang berada Di Akhirat Dulu ada Tempat Orang-orang Raja Kaisar Tinggal Tetapi Tidak perlu Kaisar Negara Tidak mau Kaisar Negara Mau Rakyat Berkuasa Maka itu Menjadi tempat Rakyat Menikmati Kesenian Yang tertinggi Sudara-sudara Besar Besar Raja Bisa bikin Istan yang Besar Tapi pendek-pendek Karena raja-raja Tidak bisa Tinggi-tinggi Kegemuan Raja itu Terlalu banyak Koresterol Raja tidak bisa Naik tangga Sampai tinggi-tinggi Hanya gereja Yang tinggi-tinggi Betul tidak Engkau ke Eropa Lihat istana itu Lebar-lebar Gereja Tinggi-tinggi Tidak ada Gereja yang Lebar-lebar Istana yang Tinggi-tinggi Karena orang Kristen Berbakti Mata kita Melihat ke atas Tangan kita Ke atas Kita perlu Sesuatu Vertical Understanding Of the distance And limited Between God And man Maka gereja Tinggi sekali Ini Lumradanya Dan istana Besar sekali Lebar sekali Karena Raja Memikirkan Dunia Agama Memikirkan Surga Raja Semisam Mendapat Tanah Seluar Banyak Dan akhirnya Mati Cuma Dua meter Kali Satu meter Orang Kristen Menghadapkan Surga Yang tidak Terbatas Maka dia Mengatakan Greatness Is the first sense Of what is called Religion What is called Holiness Root of auto The sense of greatness Ini pertama Kedua The sense Of Apa Pertama Greatness Kedua Awfulness Yang menakutkan Sudara-sudara Di dalam Ketakutan Terhadap Politik Sesudah Melewati Batas Menjadi Berontak Kita takut Kepada Presiden Takut Kepada Raja Tapi sampai Raja Terlalu jahat Kita tidak takut Kita mulai Memberontak Menghancurkan Dia Kalau bisa Membunuh Raja Yang jahat Supaya Rakyat Mendapatkan Kuasa Tapi selalu Kuasa Turun Daripada Satu Raja Jahat Masuk Kedam Raja Yang lebih Jahat Sehingga Di dunia Anda Pernah Memberikan Sejahtera Sentosa Peristirahatan Dan Sekuritas Kepada Rakyat Dari Jaman Ke Jaman Dari Dinasti Ke Dinasti Ini Adalah Karena Kerajaan Di dunia Ini Tidak Bisa Mempuaskan Kebutuhan Manusia Ketiga Rudolf Odom Mengatakan The Sense Of Greatness The Sense Of Awfulness Yang Menakutkan Di dalam Agama Ada Seru perasaan Takut Sekali Kepada Sesuatu Yang saya Tidak Bisa Kuasai Yang saya Tidak Bisa Mengerti Saya Tidak Bisa Memikirkan Illogical Superlogical Superrational Yang menakutkan Saya Itu Holy Dan ketiga Ada Sense Of Mysterious Yang Misteri Yang Rahasia Yang saya Tidak Ngerti Makin Tidak Ngerti Makin Suci Adanya Gereja Berusaha Menjelaskan Firman Tuhan Sampai Pikiran Engkau Terus Memikir Dan Untuk Mengerti Logikanya Firman Makin Beriman Makin Mengerti Makin Mengerti Makin Percaya Ini Kristen Yang bertanggung jawab Reform Make You Understand Make Your Reasoning Works Make Your Logical Function Works Ini Ada Cara Reform Because We Are With Our Faith Come To God And We Seek After Knowledge Faith Seeking Understanding Semua Ikut Saya This Is Reformed To Know What Is Being Thought By God To Feel What Is Being Filled By God To Act What Has Been Planning By God But Pikiran Sesuai Pikiran Tuhan Berasa Sesuai Dengan Perasaan Tuhan Berkehendak Sesuai Kehendak Tuhan Melakukan Sesuai Dengan Rencana Tuhan Inilah Bagaimana Mengkelopkan Kita Dengan Tuhan Beriman Kepal Dia Dan Mengerti Segala Sesuatu Yang Kita Imani To Know What I Believe To Know Whom I Believe I Deeply Understand Whom I Am Believing Paul Berkata Aku Mendalam Pengertian Tentang Tuhan Yang Aku Imani Gereja Reform Mau Mengerti Kenapa Anugerahmu Kenapa Firmanmu Kenapa Wahyumu Kenapa Karyamu Begitu Besar Aku Percaya Kepala Engkau Dan Aku Mau Mengerti Mau Mengerti Lebih Dalam Lebih Mengerti Faith Seeking Understanding Ini Gereja Reform Sudara-sudara Jangan Pelangnya Gereja Reform Dalamnya Defom Jangan Kelihatan Anggota Reform Tapi Pikiran No Form Kita Harus Sesuai Dengan Apa Yang Kita Namakan Gereja Reform Harus Kita Mempunyai Pikiran Reform To Understand What Had Been Known By God To Feel After What Is Emotion In God And To Do What Had Been Planned By God Iman Iman Bagaimana Beriman Ya Karena Saya Percaya Bagaimana Ya Percaya Itu Self Confident Dan Itu Sesuatu Kemauan Sendiri Lalu Iman Untuk Apa Untuk Anugerah Untuk Berkat Supaya Kaya Supaya Lancar Supaya Dapat Uang Banyak Supaya Saya Boleh Dapat Anak Boleh Dapat Cucu Boleh Selalu Sukses Lalu Caranya Bagaimana Peduli Curang Dijalankan Tipu Dilakukan Segala Sesuatu Membantah Membuang Perjadian Dilakukan Segala Kejadian Dilakukan Hanya Untuk Mencapai Apa Yang Saya Minta I Have Faith In God Why Because I Want The Grace Iman Mau Anugerah Iman Mau Berkat Itu Bukan Orang Kristen Yang Sejati Itu Orang Kristen Egois Perhatikan Semua Agama Mempunyai Motivasi Yang Sama Pokoknya Bikin Saya Diberkati Kasih Saya Anak Itu Saya Menyembah Kamu Saya Kasih Kemenyan Saya Bakar Abu Untuk Kamu Asal Kamu Berkat Itulah Agama Sudara Sudara Belajarlah Semua Agama Mencari Berkat Semua Agama Mencari Untung Semua Agama Minta Cari Profit Itu Sebab Bersembah Sujud Beribadah Dengan Ngotot Semua Adalah Berdasarkan Motivasi Egoisme Sudara Jangan Kira Engkau Sudah Dipaptiskan Engkau Masuk Surga Jangan Kira Engkau Menyebut Yesus Tuhan Engkau Masuk Surga Yesus Berkata Jangan Kira Orang Menyebut Saya Tuhan Masuk Kedam Kerajaan Allah Hanya Mereka Melakukan Kehendak Tuhan Masuk Kedam Kerajaan Allah Berapa Banyak Orang Kristen Mencuri Uang Tuhan Perpuluhan Diambil Sendiri Engkau Kristen Berapa Banyak Orang Mempermalukan Nama Tuhan Berbohong Menipu Lalu Mendapat Profit Engkau Orang Kristen Kiranya Tuhan Bekerja Di Mahati Kita Mau Nama Tuhan Dikuduskan Di Seluruh Mua Bumi Biar Kita Mengkuduskan Tuhan Tuhan Berkata I am Holy That is The reason I Command you In everything You do You Must Be Holy Engkau Harus Suci Dari segala Sesu Yang Engkau Lakukan Karena Aku Allah Yang Memang Engkau Adalah Allah Yang Kudus Adanya Sudara-sudara Di dalam Tiga konsep Yang disimpulkan oleh Rudolf Otto Orang Jerman Ini Yang mengatakan Yang disebut Suci Dina Agama Tidak Tentu Kekudusan Seks Tidak Tentu Kekudusan Moral Kelakuan Tetapi Sense Of Greatness Sense Of Awful Sense Sense Of Mysteriousness Keadaan Yang Menakutkan Itu Bikin Saya Mengakui Ini Suci Keadaan Yang Terlalu Besar Bikin Saya Mengakui Ini Suci Keadaan Yang Misterius Bikin Saya Mengakui Ini Adalah Suci Kesucian Ini Lain Dengan Kesucian Dari Tuhan Allah Allah Berkata Di segala Kerakuan Engkau Harus Suci Suci Seteraga Dan Suci Secara Jiwa Ragamu Suci Apa Artinya Engkau Jangan Berjina Karena Tubuh Ini Adalah Tubuh Yang Berfungsi Materi Dan Materi Yang Mempunyai Fungsi Seks Itu Adalah Untuk Menurunkan Keturunan Itu Jangan Dipermainkan Tuhan Telah Memberikan Kenikmatan Sensasi Untuk Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Tubuh Manusia Yang Terbesar Yaitu Kenikmatan Di dalam Seks Tidak Ada Alat Organ Tidak Ada Bagian Tubuh Lain Mempunyai Keadaan Nerve Atau Sistem Syaraf Lebih Tajem Lebih Enak Lebih Limpah Dan Bersyaraf Sekitar Alat Kelamin Sudara-sudara Tetapi Engkau Kalau Mempermainkan Seks Jalan Yang Tidak Benar Engkau Menjadi Jijik Sekali Seks Could Be The Most Beautiful Thing Most Enjoyable Things In Our Life Seks Can Also Be The Most Shameful The Most Ugly Things In Our Life Seks Bisa Menjadi Kenikmatan Yang Terbesar Di Dalam Hidup Manusia Seks Juga Menjadi Hal Yang Paling Mempermalukan Di Dalam Manusia Paling Jijik Paling Membuat Nama Rusak Orang Sudara Sudara Itu Sebab Suci Di Meragam Selain Seks Harus Suci Mulut Mu Harus Suci Sudara Sudara Jangan Masukkan Obat Obat Nakorba Obat Obat Ganja Marihuana Karena Mulut Mu Harus Suci Mulut Suci Seks Suci Tubuh Suci Jangan Menajiskan Banyak Orang Suka Mandi Karena Takut Kotor Secara Casmani Tubuh Suci Hanya Di Dalam Keadaan Mandi Tetapi Tidak Seks Tidak Minum Obat Bius Dan Segala Sesuatu Yang kotor Menajiskan Tubuh Paulus Berkata Harus Engkau Suci Bersihkan Dirimu Daripada Kenajisan Kedagingan Kenajisan Kedagingan Harus Dibuang Dan Kedua Harus Suci Di Kebatinan Kebatinan Suci Hatimu Suci Romu Suci Pikiran Mu Suci Pure Hearted Man Is The Only One Kind Of Man Can See God Blessed Are Those Who Are Pure Hearted Because They Will See God Lebih mendalam daripada banyak doktor teologi Filosof seperti Kierkegaard Mengerti kitab suci Lebih daripada teologi-teologi yang terbesar Sudara-sudara Sebagaimana John Milton Mengerti tentang Timonologi dan Kristologi Lebih mendalam dari teologi-teologi sejamannya Demikian Soren Kierkegaard Lebih mengerti teologi Daripada teologi-teologi sejamannya Tadi makalah dia Waktu dia dikirim ke surat kabar Diblok Dan diberhentikan Tidak boleh muat Sampai satu hari Dia pakai nama palsu Baru mereka muat Karena mereka benci dia Karena mereka merasa dia mengancam gereja Keadaan makalah-makalah dia Bikin banyak pendeta malu Tetapi saya membahas Saya membuktikan Filosof seperti Soren Api Kierkegaard Dia mengerti kitab suci Lebih daripada pendeta-pendeta sejaman dia Sudara-sudara Saya terus terang Kalau bukan sungguh-sungguh Saya tidak mungkin menjadi orang Kristen Kalau bukan untuk kebenaran Saya tidak mungkin menjadi pendeta Saya sama sekali tidak Interes kepada uang Kalau banyak uang tangan saya Saya bikin sesuatu untuk Memberkati rakyat Bukan untuk Memberkaya diri Inilah seorang yang mengabdi Kepada kebenaran Seorang yang Persembahkan diri Kepada Tuhan Saya bukan seorang yang main-main Sudara-sudara Kalau bukan Sungguh-sungguh Jangan kira ada seorang Bisa menjadikan saya orang Kristen Waktu saya masih muda Saya tertarik kepada Karma Saya tertarik kepada Enkel Saya tertarik kepada Mau Cetung Saya tertarik kepada Lenin Stalin Saya mempelajari Filosofat Filosofat Komunisme Tapi akhirnya Hanya satu Yang bisa mengalahkan Semua Filosofat Yaitu Firman Tuhan Sayangnya Firman Tuhan Diajarkan oleh Pendeta-pendeta Yang tidak bertanggung jawab Pendeta-pendeta Yang tidak menyelidiki Pendeta-pendeta Yang sendiri Yang tidak mengerti Sehingga banyak orang Kristen Diselewengkan Oleh pendeta Yang tidak bertanggung jawab Saya tanya Kenapa Abad 19 Soren Abikyuk Dibenci oleh Semua gereja Luteran Yang berada di Denmark Kenapakah Gereja-gereja Uskup-uskup Semua menolak dia Karena Kotbahnya dia Tulisan dia Lebih mendalam Membawa orang Kristen Mengerti Kitab Suci Setelah orang Kristen Mengerti Kitab Suci Orang Kristen Mengerti juga Banyak pendeta Yang palsu Itulah sebabnya Mendirikan gereja Yang sungguh-sungguh Memperdalam kebenaran Dan membawa orang Kembali kepada Kebenaran yang asli Itu akan memancing Akan menciptakan Banyak musuh Saya percaya Gereja ini Banyak musuh Saya percaya Saya banyak musuh Dan saya percaya Kamu banyak musuh Tapi kita mengetahui Kita bermusuh Kebersiapan Dan kita mengapa Mempertahankan Kebenaran Untuk menjadi Saksi Tuhan Dan sinar cahaya Dan garam Di dalam dunia Sudah-sudah sekalian Dia tulis lagi Satu makalah Yang mengatakan Pure heart man Siapakah orang Yang hatinya Sucinya Waktu dia memberikan Definisi Saya kaget Luar biasa Waktu itu saya Umur 26 Sudah menjadi Dosen teologi Dan semua Dosen teologi Tidak suka Filsafat Saya yang Satu-satu Membahasa Filsafat-filsafat Membandingkan Dan saya mengetahui Banyak filosofi Yang menyeleweng Tapi banyak teolog Juga menyeleweng Saya mengetahui Banyak pemikir Yang tidak beres Tapi saya Mengetahui Banyak pendeta Kod banyak Juga tidak beres Lalu di dalam Kalimat itu Definisi One Pure heart man Is One will One heart man Nah saya baru sadar Yang disebut Kesucian Bagi kikogat Yaitu Tidak menyimpang Dan berkemurian hati Yang menuntut Hanya satu hal Menuntut Hanya satu hal Mana mungkin Kalau mencari Hanya satu pacar Itu mungkin Hanya patuh Kepasat Tuhan Itu mana mungkin Lalu saya selidiki Apakah hal yang dipatuhkan Yang menjadi Satu-satunya Yaitu Memperkenan Tuhan Only to please God Hanya diperkenan oleh Tuhan Sebenarnya saya pernah Konbati Mimarin Tiga kali Mengenai Tiga hal yang bikin Engkau pasti gagal Saya tidak katakan Apa yang bikin Engkau gagal Moralitas Sesuatu kerja Hanya untuk diri Diri Aku Engkau mati Tidak apa-apa Asal aku dapat untung Engkau rugi Tidak apa-apa Asal aku dapat profit Engkau dibunuh Tidak apa-apa Asal aku lancar Sudara-sudara Diri Diri Sampai hari Kita melihat Manusia ingin Mau mencapai Poin ini Di dalam kemacetan Yang paling penting saya Senggol sini Senggol situ Jalan terus Di sini Di sana Tidak peduli orang lain Hanya untuk dirimu Everything you do You must fail Engkau harus gagal Karena untuk dirimu Diri Adalah musuh Semangat kekristianan Self Is the enemy Of christian spirit Alkitab mengatakan Dirimu Nafsu dirimu Sudah bertumbuh Menghasilkan dosa Dosa Sudah matang Menghasilkan maut Jadi nafsu Diri Dosa Yang diperbuat Dan kematian Yang dituju You harus gagal Ketiga Kerja sesuatu Apa saja Untuk menyenangkan Orang lain You do everything To please this To please that Menyenangkan polisi Menyenangkan hakim Menyenangkan atasan Menyenangkan bosmu Sudara-sudara Waktu Dinasti Tang Kaisar kedua Tang Tai Chung Dia memiliki kelemahan besar Karena dia terpaksa Harus bunuh kakaknya Harus bunuh adiknya Harus paksa papanya turun Supaya dia jadi kaisar Saya kira Itu satu hal yang Diharuskan ada Atau tidak Saya tidak mengetahui Tapi satu hal sesuai Dia sukses luar biasa Karena dia menerima Anjuran seorang Namanya Wei Chen Seorang penasehat Di pemerintah itu Tidak peduli Kamu kaisar Ini salah Dan bagaimana Bertobat kamu Ini salah Tak boleh lakukan Kenapa saya tak boleh Saya kan kaisar Engkau kaisar Tetap tidak lebih besar Dari kebenaran Harus engkau salah Engkau harus kalah Dan dia Cengke sekali Karena Wei Chen Terus menasehat Terus menasehat dia Sampai satu kali Dia rasa Dia dipermalukan Nama kaisar Dilecekkan Oleh seorang Bawahan dia Dia mengatakan Saya akan bunuh orang ini Waktu dia memutuskan Membunuh orang itu Ada seorang penasehat Mengatakan Itu istrinya You mesti tahu Kalau tidak ada dia You sudah jatuh Dari kaisarmu Dari dulu Dia begitu baik Memberitahu Kesalahan-kesalahanmu Kalau engkau tidak dengar Dia mau dengar siapa You bukan Tidak boleh bunuh dia You harus Naikkan pangkat dia Hari ini Dia pun mau dengar Kepala nasihat Yang paling sulit diterima Karena orang yang Dia paling Tidak segan Dia paling jengkel Mempengmalukan Dia dihadapan banyak orang Dia membunuh Dikatakan jangan You dengar dia baik-baik Malam itu Dia tidur Dia pikir selesai Dia robah Besok dia mengatakan Panggil Wajan kesini Saya akan mengumumkan Naik pangkat dia Setelah dinaikkan pangkat Semua tepuk tangan Dan orang mengetahui Ini Raja yang baik Ini Raja yang menghormati Kebenaran Raja yang bukan Mau menyenangkan diri Raja yang bukan Mau melaksanakan Kemauan liar Semua sendiri Ini Raja yang baik Sehingga pada Tang Taichung Li Shimin Ini tulisan dia asli Saya sudah taruh di dalam Pada waktu Seorang dari Taiwan melihat Kaget sekali Sampai berdiri berduru Tulisan Tang Taichung Ada di Jakarta Kenapa Tidak baik Satu kamar besar Taruh dia punya tulisan Di tengah Cuma taruh di pinggir Saya mengatakan Raja apapun Di hadapan Tuhan Semua kecil Saya taruh di pinggir Tidak apa-apa Sudara-sudara Tang Taichung Saat dia memerintah Dinasti Tang Yang bermulan 1400 tahun Itu namanya Chen Kuan The reign Of the years Of Chen Kuan Waktu itu Tiongkok Menjadi negara Paling kaya di dunia Perkapita Tiongkok Nomor satu Di seluruh sejarah Waktu itu 1400 tahun Perengnya Perak Sama emas Semua barang-barang Emas 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 Dan bukan saja Ada perak Ada emas Ada batu rubi Batu kiok Yang disisipkan Di dalam Banyak-banyak hal Itu Zaman paling kuat Paling kaya Militer Ekonomi Semua berkembang Bukan saja itu Itu menjadi The most open society In the history Of total China Sudara-sudara 1400 tahun yang lalu Orang Turki Bisa dansa di jalan Xi'an Orang-orang Barat Bisa berdansa Di semua rumahnya Orang Tiongkok Waktu itu Diterimanya Semua Buddha Boleh masuk Dan Tang Siencong Dikirim ke India Menerima buku Buddha Lalu di Ta Yen Thak Menara Yen yang besar Dikumpulkan 10.000 Biksu Untuk menulis Kitab-kitab Buddha Salah satu Kitab Buddha Yang pakai Kyok Hitam Tulisan Dengan tinta Emas Saya taruh disitu juga Sudara-sudara Dan waktu itu Dia sukses Karena apa Waktu itu Wei Chen Bukan menyenangkan orang Saya harap di gereja ini Menimbulkan orang-orang Yang bertulang Bersumsum Yang berpendirian Yang beriman Hanya tak luka Berta Tuhan Dan engkau menjadi orang Bukan untuk diri Bukan untuk uang Bukan untuk menyenangkan orang lain Sudara-sudara Kadang-kadang Kaisar pertama Bagus sekali Kedua Ketiga Hancur Karena apa Boleh jatuh di dalam Perjinan Seks Kesomongan diri Keliaran kuasa Mau menang Boleh hancur Karena kemauannya Aku Untung Uang Menyenangkan orang tertentu Ini semua kehancuran Yang mendahului kegagalan Sudara-sudara Biar Tuhan memberikan Kekuatan kepada dia Jangan main-main Karena kita Mau Hanya menyenangkan Tuhan Maka Tuhan pasti Memberkati Sudara-sudara Lalu kerajaan dunia Semua akan Hancur Semua akan rusak Maka di dalam dunia ini Ada sekelompok orang Yang berkata Let thy kingdom Come Datanglah Kerajaanmu Sudara puas dengan Pemerintah Indonesia Tidak bisa Sudara puas dengan Pemerintah Amerika Tidak bisa Sudara puas dengan Rusia Siapa Putin Siapa Obama Siapa Saddam Hussein Siapa Mao Zedong Siapa Teng Xiaoping Jangan kira politik Di atas agama Jangan kira militer Di atas kebudayaan Kekuatan paling kecil Di dunia Adalah kekuatan Senjata dari militer Kekuatan lebih tinggi Dari militer Adalah kekuatan Politik yang berbijaksana Kekuatan lebih tinggi Dari politik Adalah kebudayaan Yang menghasilkan Bijaksana Kekuatan lebih besar Daripada kebudayaan Adalah kekuatan agama Yang bersandar kepada Tuhan Sudara-sudara Ini adalah Empat tingkatan Tidak pernah bisa diroba Dan ekonomi Paling-paling rendah Uang kalau bisa beli orang Engkau bisa hanya beli binatang Itu bukan orang Orang yang pakai uang Beli orang Dia sendiri binatang Dia bukan orang Uang tidak berkuasa besar Anytime profit is God Then no friendship Sudara-sudara Waktu profit menjadi Tuhanku Tidak ada persahabatan Antara manusia dan manusia Sudara harus mengetahui The kingdom of this world Is so corrupted Inilah kerajaan dunia Kalau presiden menjadi Kawanmu hari ini Mungkin 15 hari lagi Dia menjadi musuh Sudara-sudara Inilah dunia Orang kris berdoa Let thy kingdom Come Datanglah kerajaan Kita hidup di dunia Banyak susah Banyak kesulitan Banyak paksaan Banyak hal yang tidak ideal Maka kita berkata Satu hari saya mengharap Kerajaan Tuhan Turun ke dunia Kita menjadi tamu di dunia Orang krisen Menjadi musafir di dunia Ini bukan rumahku Selama-lama Dan aku mengharap Kerajaan Tuhan datang Sebelum kerajaan Tuhan datang Kita mesti sabar Sebelum kerajaan Tuhan datang Kita mesti saksi Jangan karena waktu ini Waktu sementara Saya terus merebut kekayaan Sebanyak mungkin Akhirnya Waktu engkau mati Tidak bawah satu rupiah Tetapi Selama saya menjadi tamu di dunia Bagaimana saya membesarkan Kebenaran Tuhan Bagaimana saya mengkabarkan firman Tuhan Bagaimana saya menginjil Sudara-sudara Banyak orang Hidup di dalam anugerah Dan tidak menghargai anugerah Di dalam kesempatan Boleh bersaksi Tidak bersaksi Sudara-sudara Saya tidak tahu Apa yang terjadi Saya bersyukur Sekarang melalui TV Sudah berkotbah Dan didengar oleh banyak orang Sudara-sudara Sekarang di TV Orang bilang Patong Wah engkau pasti uangnya banyak Terus muncul di TV Satu kali dikasih berapa ya Saya bilang Bukan saja tidak dikasih Saya tidak kasih Mereka juga tidak kasih Dan kita harap ini Menjadi berkat oleh Tuhan Sama-sama bekerja Bagi Tuhan Saya tidak pernah Minta kaya Saya tidak minta Cari profit Kalau dengan Pidato saya Dengan bakat saya Saya masuk politik Saya sudah kaya Dari dulu Saya tetap menjadi orang Biasa Pendeta Karena apa The kingdom of God Amin Let thy kingdom come Sudara-sudara Apakah ini menjadi doamu Jangan lupa Allah Yang berkata kepada Adam Dimanakah engkau Karena dia berdosa Berkata kepada anak Adam Dimana sudaramu Mengapa Papanya ditanya Where are you Anaknya ditanya Where are you brother Karena pribadi Rusak Pemerintah masyarakat Mulai rusak Manusia hubungan Tuhan Rusak Hubungan manusia Dengan manusia Ikut rusak Karena manusia Tidak mau diperintah oleh Allah Manusia Tidak bisa memerintah Orang lain Kerajaan di dunia Rusak Mulai generasi kedua Adam What Where are you I am afraid of you So I hide myself Why you afraid of me Dimana gak Adam Adam dituntut Identitasnya sekarang dimana You should not be here You should be there Why you come down Why you be here Where are you now I demand you To answer me Dimanakah engkau Setelah generasi kedua Abel dibunuh oleh kain Dan kain akan diusir oleh Tuhan Dan di seluruh dunia Dia berkeliaran Ada satu lukisan Yaitu keliaran kain Di dunia Sudah tua Ototnya Jengkotnya putih Semua Tapi jalan terus Belakangnya adalah Istri Anaknya Cucunya Semua Tidak ada kereta Tidak ada roda Waktu harus angkat Dan yang angkat musim Besar sekali badannya Itu lukisan sangat Menggerakkan hati saya Sudara-sudara Abel dibunuh Lalu Allah berkata Kepada Kakaknya Kain Dimanakah Sudaramu Kenapa tanya saya Apa saya harus menjaga adik Orang berdosa Bukan tidak memengaku Masih pakai kali-kalimat Untuk membela diri Untuk berdebat Dengan Tuhan Allah Tuhan berkata Iu debat Iu menutup diri Iu tidak tahu Adimu dimana Saya kasih tahu Sama aku Adimu yang kau bunuh Darahnya Di dalam tanah Sudah berteriak Kepada saya Engkau tidak bisa Melarikan diri Hubungan manusia Dengan Allah Kalau putus Itu namanya dosa Hubungan manusia Dengan manusia Kalau putus Itu namanya Dosa selanjutnya Perintah Allah Seempat hukum Memperbaiki hubungan kita Dengan Allah Perhubungan Allah Enam hukum Mulai hukum kelima Sembilisemuluh Hubungan manusia Dengan manusia Orang Injili Pada abad 19 Terus menekankan Akan hubungan manusia Dengan Allah Hubungan manusia Dengan Allah Hubungan manusia Dengan Allah Dan kitab Yesaya 59 Mengatakan Bukan Allah Kita telinganya Terlalu berat Sehingga Tidak bisa Mendengar doa kita Bukan Lengan Daripada Allah Kita terlalu pendek Sehingga Tidak bisa Menolong kita Tetapi Sesungguhnya Karena dosa Kita Tidak memisahkan Kita dari Allah Sehingga Allah Tidak menolong kita That is because You sin That separate you From your God So your prayer Is not hurt His arm Is not Delivering you Out from your Disasters Sudara-sudara Kita terpikirkan Hubungan manusia Dengan Allah Vertical relationship Tetapi Sampai pada Tahun 1918 Rothschild Menulis Buku namanya Theology Of the social gospel Dia menang Sin Is not the Separation from God Sin Is a separation From man Saya tidak Setuju dia Tapi dia telah Menyatakan Satu hal yang Dilupakan oleh manusia When you separate Yourself from Society Separate yourself From your Brothers Separate yourself From your Friends Separate from Yourself From countrymen Engkau menjadi Terisolir Itu dosa Selanjutnya Itu sebab Kita mengatakan Cintailah Allahmu Dan cintailah Sesamamu The vertical Relationship Plus The horizontal Relationship Barulah kita Hidup Diam ke Adam Where are you Adam Adam ditanya Dimana engkau Hubungan pribadi Dengan Allah Sudah hancur Where are your Brothers Kane Dimanakah Sudara Mukain Hubungan antara Manusia-manusia Sudah hancur Semenjak itu Dunia tidak beres Sesuai itu Pemerintah Tidak beres Sesuai itu Setiap orang ingin Menjadi Pemimpin Menjadi Nomor satu Kamu yang Di bawah saya Orang kaya Banyak Tapi setiap orang kaya Ingin menjadi orang kaya Pertama Orang berkuasa Banyak Orang berkuasa Ingin menjadi orang Kuasa Pertama Orang rohani Banyak Orang rohani Semua ingin menjadi rohani Pertama Ini adalah egoisme Sebagai ajaran setan Yang merongrong Dan merusak Hidup kita masing-masing Siapakah engkau Saya tanya diri saya Siapa Stephen Tong Kenapa harus menjadi nomor satu Saya tidak usah Dari nomor satu Kalau orang lebih baik dari saya Syukur kepada Tuhan Orang lebih ganteng dari saya Berterima kasih kepada Tuhan Orang lebih berbakat dari saya Bersyukur kepada Tuhan Akhirnya seumur hidup Salah satu dosa yang hampir Saya tidak pernah lakukan Yaitu iri hati Almost Saya tidak berani katakan 100% Setahu saya Saya tidak pernah Perlu iri hati Atau jatuhkan Dalam iri hati Kenapa Yang dia bisa saya kerjakan Kalau saya bisa kerjakan Buat apa iri Betul tidak Orang tulis bagus Saya juga belajar tulis Saya belajar tulis Tak kalah sama orang lain Saya tidak perlu Orang bisa kotbah bagus Saya belajar kotbah Orang bisa gambar Saya belajar gambar Orang bisa bikin musik Saya belajar bikin musik Saya tidak sadar Saya sudah tua Baru diakui Arsitek saya termasuk Salah satu terbaik di dunia Sudah-sudah Kenapa saya harus iri hati Kalau saya mampu Kalau saya tidak ada uang Tidak usah iri hati Saya waktu muda Tidak mungkin keluar negeri Karena saya tidak ada uang Saya tidak mungkin belajar Di bawah profesor yang terkenal Saya tidak ada uang Saya waktu bangunan gereja Tidak ada uang Panggil arsitek Karena itu mahal sekali Apalagi konsol Sudara-sudara Itu adalah bangunan yang paling sulit dibikin Akustif paling sulit dihitung Semua beres di dalam dua detik Dari direct sound Early reflection Overall reverberation Semua dianggap tingkat paling tinggi di dunia Saya tidak tahu Saya cuma tahu Kejar-kejar Rajin-rajin Buat berusaha Mati-matian belajar Akhirnya menjadi Diberkati oleh Tuhan Sudara-sudara Jangan iri hati Iri hati Adalah seperti Kerusakan yang menular Di dalam tulangmu Empat hari yang lalu Malam jam dua Saya bangun tidur Baca buku sedikit Saya kaget Karena dokter yang terbaik di Cina Di sepanjang sejarah Dua ribu tiga ratus tahun yang lalu Namanya Baru saya tahu Empat hari yang lalu Di Asani Sinasi Dokter dibunuh untuk apa? Kenapa dokter yang menolong orang? Dibunuh oleh orang lain? Untungnya apa? Membunuh satu dokter yang menolong orang sakit Ternyata Yang membunuh adalah dokter yang lain Dokter dari Chin Suhuang Dokter dari Chin Lin Kuo dan Tai Yi Mendengar Pian Chub Lebih pintar pengobatannya Dia iri hati Akhirnya kirim orang Bikin mentusuk dia Sampai mati Sehingga Dokter yang terbaik di Seder Tiongkok Dibunuh Kalau tidak dibunuh Dia akan tulis resep-resep Pengobatan-pengobatan Yang menjadi nomor satu di dunia Sudara-sudara Saya baru belajar Banyak hal yang dulu sudah tahu Tapi kurang mendalam Allah Begitu memberkati negara Tiongkok Memberikan wayu umum yang paling limpah Dari teknik militer Kedokteran Astronomi Sampai kemarin Dulu Saya dengar dari Supreme Technician Dari Piano Facioli Seluruh dunia yang di Asia Dia mengatakan Semenat yang disebut Well-tempered Itu Bach Punya well-tempered Clavier Jadi setiap nada Dibikin equal Itu lain Sehingga kenapa lagu Kalau memang dari D You nyanyi pakai F Rasanya lain Yang tidak mengerti musik Tentu teringat sebentar Tidak apa-apalah Sudara-sudara Kenapa lagu Yang disebut Military Atau Match Seluruh pagi D Atau D Kan disini ada Kegagahan Yang tidak bisa diganti Sudah Saya nyanyi Salimnya Sama nyanyi Salimnya Lain Meski lagunya semua Tapi perasaan itu lain sekali Sehingga tidak boleh sembarang Dikunci Yang stem dibilang sama saya Satu sama tiga beda berapa Tiga sama lima beda berapa Satu sama empat beda berapa Empat sama enam berapa Tom-dim Tom-tam Tim-tam Tom-tam 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 Itu hanya orang Yang bertelinga khusus yang tahu Sekarang tukang stem piano Semua ngawur Saya bilang Eh kau berani mengatakan itu Iya Karena mereka pakai mesin Jadi mesin kasih tahu Ini empat empat puluh Ya Semua orkestra di dunia Empat empat dua Singapura empat dua Hongkong empat dua Beijing empat dua Jerman empat dua Kita punya empat empat puluh Kenapa? Karena C Itu memang Empat empat puluh Kenapa bikin empat empat dua Kelihatan lebih cerah Jadi kelihatan dengan musik Lebih Wah hebat Itu untuk menyenangkan orang Dua orkestra yang tidak mau Empat empat dua Itu satu Di Cleveland Satu di Jakarta Yang paling setia kepada asli Itu namanya Reform Spirit Sudah boleh dengar sekarang Musik sudah selesai Sudah selesai sekalian Orang yang tidak mengerti musik itu Buta suara Sampai mati Sama seperti ayam Engkau nyanyi salimnya Kau-kau-kau-kau-kau Ya tidak tahu Engkau jangan kira uang-uang yang mena Ini saya terlalu repot Tidak ada waktu Luangkan waktu Dengar musik yang baik Engkau mau dididik Engkau dapat berkat Dan anakmu dapat berkat Cucumu dapat berkat Jangan berhenti Kepala orang-orang Yang sudah tua Yang tidak tahu apa-apa Gersang Dan rendah Di dalam kebudayaan Mari kita meningkat Hidup kita Makin meningkat Menjadi orang yang bisa dididik Setelah engkau lepas dari universitas Tidak ada orang yang bisa mendidik kamu Tapi saya percaya Teologi reform Dan karakter Kristian ini Dan pikiran-pikiran Daripada kebudayaan reform Bisa mendidik engkau terus Dan engkau harus Mau taat dan Berberkat dari Tuhan Sudara-sudara sekalian Setelah Yesus mengatakan doa ini Kalimat ketiga Kita melihat Setelah Adam Dan keturunannya Pemerintah tidak beres Tuhan Panggil orang Israel Tuhan menjadi Tuhan Tuhan menjadi Rajanya Sampai satu hari Sudara-sudara Ada kalimat yang berkata Kami bosan Tuhan jadi Raja Kami ingin ada Raja Seperti bangsa-bangsa yang lain Hah? Engkau anak Tuhan Mau belajar bangsa-bangsa kafir? Maka Samuel Sedih sekali Oh Tuhan Uman-Mu sudah bosan Engkau menjadi Raja mereka Mereka Suara rakyat Minta ada Raja Seperti bangsa yang lain Tuhan bilang Basmi mereka Kurang ajar Tidak Tuhan menghormati demokrasi Pertama kali Dia melalui kitab Manusia Melalui suara rakyat Minta Tuhan Ijinkan mereka Untuk berubah sistem politik The first time Democratic demand Tuhan mengatakan Samuel Kabulkan Tuhan kita Tuhan demokrasi Tetapi demokrasi Dengan peringatan Mereka mau Raja Silahkan Tapi beritahu Semua orang Israel Jangan Raja bukan main-main Raja akan bikin Astak Istana Raja akan menerima Pajak yang banyak Raja akan memperganggu Militer Raja itu suka perang Kasih tahu Semua orang Israel Setelah ada Raja Hidupnya akan makin susah Tuhan berkata Biarlah Rakyat punya suara Didengar Tapi kasih tahu Sama mereka Akan makin Susah Sesudah itu Mereka Pilih Saul Saul Yang lebih tinggi Satu kepala Di orang lain Sudah Sudah Kenapa pilih Kanteng Gede Bagus Kakak Tuhan bilang Sudah ya Sudah pilih Saul Sudah Tuhan kirim Goliath Yang lebih tinggi Tiga kepala Untuk kasih tahu Semua mereka You are wrong You are not right Sudara jangan Kira meninggalkan Tuhan Engkau betul Anytime you leave God Anytime you Rebellious to God You are in Disaster Engkau berada Yang mengecelaka Sudara-sudara Sehingga sesuai itu Israel mulai Mengalami Kerajaan dunia Yang sementara Yesus datang ke dunia Dan mengajar Berdoalah Seperti ini Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Selanjutnya Datanglah Kerajaan Dua minggu kemudian Saya teruskan Kalimat yang ketiga Datanglah Kerajaan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Berkati kami Pimpin kami Untuk hidup Lebih sesuai Dengan kehendakmu Dan kami Lebih mengerti Kebenaranmu Kami lebih sungguh Mentaati pimpinan rohmu Dengar doa kami Ya Tuhan Sebagai gereja ini Umat Di dalam reform Injil ini Boleh sungguh-sungguh Memperdalam firmanmu Meluaskan Perkenalan Kebudayaan Yang tinggi Dan boleh Menginjili Lebih banyak orang Untuk menerima Tuhan Yesus Berkati kami Dan berkati Kapin Ada di Manila Di Semu Di Tawau Di Pasai Siti Sebagai kehendakmu Terjadi Di Indonesia Di Filipina Di Amerika Di semua tempat Yang kami kunjungi Seperti Di dalam surga Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus selamat menikmati 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 selamat menikmati